A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Harus dipaksakan Gak bisa enggak Kalau antum tidak paksakan sholat malam Mulai nanti malam bunyiin jam beker Atur sejadanya bubihi minyak wangi Paksain diri bangun Mustahil sampai mati antum tidak akan sholat malam Kena syaitan gak mau kita ibadah Harus dipaksakan Kalau kita tidak paksakan jalan ke rak Buku kita di rumah Yang kita taruh Al-Quran Paksakan jalan ke sana Ngambil Qurannya Paksakan baca selembar sehari Tidak bakal dibaca sampai kita meninggal Mungkin sampai anak cucu kita juga tidak sentuh Quran itu Mereka cuma mengenang oh itu Quran nenek dan kakek saya Gak bisa kalau dipaksain Ibadah yang dipaksakan Allah gunakan kata-kata paksa dalam Al-Quran ini ya Tanda kutip bahasa saya ini ya Allah SWT mengatakan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Wallatina jahadu fina dan ahdihanum subulana Orang yang memaksakan diri ke jalan kami Kami akan pandu menuju ke jalan-jalan kami Kalau kita biasakan paksakan diri Sesuatu yang dipaksakan di awalnya Itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan Kalau dia kebaikan maka akan baik tuh Kita kalau biasakan diri puasa Senin Kamis Atau biasakan diri untuk azan langsung ke masjid Coba biarin bergulir tuh Nanti kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan Kita gak enak lagi kalau gak kerjain Karena kenikmatannya sudah muncul Kalau ada orang yang setiap azan ke masjid Sebulan aja misalnya dijaga sama dia Nanti gak enak tuh Sekali aja terlambat satu rakaat masbuk Apalagi kalau ketinggalan sholat berjemaah Itu luar biasa penyesalannya Seperti sebuah gunung yang berat Dari ini yang kata Nabi SAW Orang mu'min Kalau berbuat dosa kecil Pelanggalan kecil sebenarnya Seperti gunung yang besar Di atas punggungnya berat Rasanya menyesal Kenapa ya gitu Sementara orang munafik Kalau berbuat dosa besar Dianggap seperti lalat yang hingga di hidungnya Dan dia usir seperti ini Kecil bagi dia Nah kenikmatan ibadah tuh akan ada Dengan cara Antum harus paksain ibadah tuh Gak bisa Ikhwani berhenti Berhenti membuka peluang Buat syaitan Jin dan manusia Yang terus membisikkan Nantilah gampanglah Kamu alim ya Berubah ya Sok alim Dan segala macam istilah Habis sudah masalahnya itu Saatnya kita hijrah Sampai kapan kita mau dengar Syaitan-syaitan nih semuanya Jangan sampai nanti ajal mati Berantum nyesal Penyesalan di belakang loh Kalau Antum meninggal dalam kondisi Ada sholat yang ketinggalan Luar biasa nyesalnya itu Kalau kita meninggal dalam kondisi Tabungan kita penuh Gak sempat disodokain Pastikan Demi Allah Antum akan nyesal Kenapa dulu saya gak bangun masjid ya Kenapa dulu saya gak begini ya Kenapa dulu saya gak begitu ya Terus itu Kenikmatan ibadah ada Kenikmatan maksiat juga ada Kenikmatan maksiat ini Kalau orang maksimal disitu Atau orang maksimal disini ya Kalau ada orang ibadah Dia maksimal Betul-betul ditinggalin dosa sama dia Orang yang pakai jilbab Akhwat kita yang pakai jilbab rapi Dia sudah komitmen jaga itu Sama tadi dengan misalnya laki-laki Kalau jaga sholat di masjid Luar biasa Mau ada orang lain Lihat sehelai rambutnya pun Kecuali mahramnya Satu waktu ada orang Nyalonong masuk ke rumahnya Pas Nyalonong masuk ke rumahnya Lihat rambutnya Apa yang terjadi Pasti ukti itu menyesal Luar biasa terbebani Kenapa ini rambut saya kelihatan Karena dia sudah Merasakan Pakai jilbab itu Sudah dipaksakan sama dia Tanda kutip Sehingga menjadi sebuah kebiasaan Dan sudah ada kenikmatan Karena dibiasakan Jadi ada kenikmatannya Nah kenikmatan ini Kenikmatan ibadah ini Akan menghilangkan kenikmatannya dosa Lawan tutup aurat Buka aurat Orang yang sudah biasa tutup aurat Dia rasa gak enak lagi Orang buka aurat Orang yang biasa sholat Hilang kenikmatan Meninggalkan sholat Karena lawannya Sholat pahala Ini meninggalkan sholat dosa Gitu kan Orang yang tarik Kepada semua ibadah nih Orang yang biasa gemar Bersolah kebantu orang Nanti dia gak enak Lawannya itu pelit Yang akan kita bahas malam ini Itu berat Dia jadi tidak mau Tidak ada kenikmatannya lagi Dia kalau punya sesuatu Siapa lagi yang mau dikasih ini Dikeluarkan Seperti itu Dosa dari sisi lain Juga punya kenikmatan Dosa punya kenikmatan Orang kalau Sudah membiasakan diri Dalam kemaksiatan Misal perempuan tidak tutup aurat Dia pakai celana pendek Pakai celana ketat Baju-bajunya luar biasa Terbuka Gitu kan Kenikmatan Dia jadikan sebagai kebiasaan Muncul kenikmatannya itu Makanya semua yang dibeli Pakaian pendek semua Kenikmatan ibadah Lawannya tutup aurat Itu hilang dari dia Mustahil dia menutup auratnya Gitu kan Karena dia sudah merasakan Kenikmatannya maksiat nih Tarik ini dalam semua kemaksiatan Kemaksiatan apapun Yang antem rutinkan Makanya sering saya bahasakan Ikhwan nih Allah subhanahu wa ta'ala Menyibukkan kita Dengan kegiatan-kegiatan agama tuh Dibuatin jadwal seharian Ada jadwal solat Ada jadwal baca Quran Ada jadwal Ada amal-amal soli Banyak programnya Ditawarkan Supaya padat Syaitan untuk membuat Agar program-program ibadah ini Terganggu Dibuatin program juga sama dia Penguang-program kemaksiatan Kalau antem sudah Dikena dengan satu dosa Misal nonton gosip Jam 8 pagi Contoh Syaitan hiasin tuh Supaya jadi indah Dan menjadi kebiasaan antem Setiap jam 8 Gak enak kalau gak nonton misalnya Jadi sebuah kenikmatan Maka antem tidak akan mau Diganggu jam itu Kegiatan apapun Mau baca Quran Mau mengaji Mau apa Pokoknya harus saya nonton ini Kalau kenikmatannya sudah muncul Maka kenikmatan ibadah Tidak ada Kalau ada orang maksimal disini Dia nikmatin ibadahnya Dia tinggalkan benar-benar 100% Dosa Itu yang luar biasa Itu yang kita harapkan Kalau ada orang Yang maksimal juga Di dosanya Tidak pernah beribadah Kalau menurut saya Dengan kacamata dia ya Saya bicara dengan kacamata Orang yang bermaksud Itu bagus dia Kenapa dia bagus Karena dia maksimal Menikmatin tuh Kalau ada orang yang tengah-tengah Nah ini yang paling banyak nih Mudah-mudahan disini tidak ada Di tengah-tengah Dia mau ibadah Tapi juga disisipin untuk maksiat Orang yang seperti ini Ikhwani Tidak merasakan maksimal nikmatnya ibadah Biar antum mau tutup Mata mau baca ayat satu jam Tidak husuk-husuk Karena masih ada dosanya Kalau berimbang dua-duanya Ini tidak ada kenikmatannya Ini juga tidak ada kenikmatannya Jadi tidak nikmat ibadah Tidak nikmat maksiat Kalau ada orang misalnya Mabuk Dia anggap Bolehlah kumpul-kumpul sama teman Minum Tapi dia juga jaga lima waktu sholat Kira-kira pada saat dia mabuk Jam dua jam tiga malam Dia pikirin sholat subuh Terganggu gak? Lagi mabuk Aduh sebentar mau subuh nih Enggak nikmat tuh mabuknya Enggak maksimal Karena dia masih terbebani dengan sholat subuh Jadi kalau ada orang mabuk sekalian Dia enggak pikir sholat Itu maksimal dia Dia nikmatin Tapi ingat Ujungnya neraka Bukan saya sarankan ya Ujungnya neraka nih Tapi saya coba datangkan Ikhwani Supaya Antum keluar dari Poin yang ini Ada orang disini Jadi dia masih membuka diri Untuk kemaksiatan Sehingga ibadahnya gak pernah bisa husuk Karena dia masih buka pintu ini Jadi gak bisa Disini gak nikmat Disini gak nikmat Dia kalau berbuat ibadah Kemudian dia juga masih buat maksiat Nanti dia pada saat Sudah pelihara jenggot Sudah mulai hadir pengajian Sudah mulai jaga sholat Tapi masih pacaran Misalnya Dia jalan Kalau dia jalan dengan pacarnya itu Pasti dia diikuti dengan ketakutan Ketakutan Takut dilihat Takut nanti ada yang tau nih Teman pengajian Takut begini Gak maksimal tuh Coba kalau dia gak ada beban Memang dasarnya rusak Mau telanjang di jalan Mau pergi kemana-mana Dia gak ada beban Gak peduli Memang ahli neraka sudah Ya sudah Dia sudah gak ada malunya Kata Nabi SAW Kalau kau tidak malu Buat apa yang kau inginkan Nah ini dia rasakan maksimal disitu Tapi ujung-ujungnya konsekuensi ada Dosa dan masuk neraka Jadi Antum tidak ada opsi Menjadi orang yang mu'min Memang sejati Gak ada lagi peluang untuk maksiat Udah habis ceritanya tuh Bisikan-bisikan syaitan Untuk gini Untuk gitu Negosiasi Supaya masih mau ngurangin Kehujuan pahala Ngurangin sadaqahnya Buka dompet 50 ribu 10 ribu Sama 5 ribu Pas Antum buka Niat mau sadaqah Buat orang fakir miskin Begitu Antum buka Syaitan bisikin 5 ribu aja Dia ambil 5 ribu kasih Enggak Audhu billahi minas syaitan rajim Makin besar jaring yang kita lempar Makin besar ikan yang didapat Bagaimana caranya Banyak orang mau dapat ikan paus Pakai Cantolan yang kecil Jebol lah Untuk nangkap ikan teri Dipakai untuk panggil ikan paus Gak bisa Pakai kapal tanker Itu dapat ikan paus Itu besar Ngasih seribu rupiah Minta sama Allah Kesehatan Kekuatan Keturunan Selamat dari neraka Masuk surga Jodoh yang baik Wah Warbiasa Gimana caranya Padahal kalau dia belikan atasannya Hadiah Oh dibungkus Kemasan Bagus Macam-macam Kita kalau kasih fakir miskin Ikhwani Itu kita bukan kasih dia sebenarnya Kita seperti memberikan hadiah kepada Allah itu Makanya para ulama mengatakan Ibn Urwah Ibn Zubair Rahimahullah Seorang ulama' tabi'in yang mesyur Beliau mengatakan Jangan kalian menganggap sama sekali Sodaka yang kalian keluarkan Itu bentuk sodaka Itu hadiah yang kalian berikan kepada Allah Maka malulah seseorang diantara kita Kalau memberikan kepada Allah Lebih sederhana dari apa yang dia berikan kepada orang Yang dia hormati dari manusia Kalau perlu Kalau kita mau kasih buah Memang di packing resmi Bagus Kasih fakir miskin Gimana senangnya dia Dia sih cuma dapat duniawianya Tapi Allah memberikan kita balasan Sudah dengan kadar keikhlasan kita Gitu kan Jadi disini maksimalin Maksimal kesini Dan ini sudah tolak Saatnya hijrah Gak bisa Sampai kapan nih Kalau setengah-setengah percuma Gitu Gak akan merasakan kenikmatan semuanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya